Bagaimana kami yang pertama kali nyoblos, bagaimana caranya kami bijak dalam memilih calon, sedangkan calon tersebut tidak kami kenal. Puasa Anda hari ini adalah untuk tidak nerima pemberian, puasa Anda. Jangan biarpun katanya untuk bangun masjid, nanti aja kalau sudah jadi atau enggak jadi, kamu bangun masjid, sekarang jangan. Tadi ini harus saya berhati-hati, saya harus netral, hati saya harus bersih. Nanti akan saya bohongan ke masjid, Ustaz, pilih saya, kata ini terima duitnya. Enggak nanti, kalau sudah itu enggak jadi, baru kasih duit ke saya. Atau kalau itu jadi. Menjelang pemilu ini, semisal ada partai yang memberikan uang, tapi partai tersebut berkata, tidak memilih mereka pun tidak apa-apa. Apakah uang tersebut termasuk suap atau tidak? Dan bagaimana kami yang pertama kali nyoblos, bagaimana caranya kami bijak dalam memilih calon, sedangkan calon tersebut tidak kami kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pemberian, kami sering sampaikan berulang-ulang. Pemimpin yang bagi-bagi, calon pemimpin yang bagi-bagi, itu di tradisi yang tidak baik. Jangan dirusak umat dengan pemberian. Maka Anda pun jangan mau dirusak hati Anda dengan pemberian semacam itu. Jadi itu adalah merusak hati. Biarpun katanya, Sudahlah saya ngasih duit kepada Anda, tapi tidak usah dipilih juga tidak ada masalah. Itu kan bahasa lesanya. Itu karena dia cerdas, dia ngerayu. Pasti Anda memilih juga pada akhirnya, dia baik banget keuangan itu. Terpengaruh hati Anda, mau tidak mau. Jadi Anda usah, Anda jangan terlalu peduli dengan hal-hal semacam itu. Jangan diambil, jangan. Kalau sudah terlanjur mengambil, ya tobatnya jangan pilih itu saja. Karena jangan sampai umat ini budaya-budaya. Karena apa? Budaya begitu terus berlanjut. Karena bahaya sekali, semakin orang tidak baik itu, semakin gampang ambil duit untuk dibagi-bagi. Yang baik mungkin tidak punya duit, sehingga tidak bagi-bagi. Akhirnya yang banyak duit adalah yang tidak baik. Pandai bagi-bagi. Loh, kan kalah nanti. Sudahlah, tutup hati Anda. Jangan peduli dengan pemberian. Siapapun Anda tidak perlu. Puasa Anda hari ini adalah untuk tidak menerima pemberian. Puasa Anda. Jangan biarpun katanya untuk bangun masjid. Nanti saja, kalau sudah jadi atau tidak jadi, bangun masjid. Sekarang jangan. Hari ini harus saya berhati-hati. Saya harus netral. Hati saya harus bersih. Nanti akan saya bawangkan kembali. Sejati-hati, pilih saya. Katanya ini terima duitnya. Tidak nanti. Kalau sudah ente tidak jadi, baru kasih duit ke saya. Atau kalau ente jadi. Setelah itu. Jangan sekarang. Hari ini kita harus kuat hati Anda. Jangan sok, jangan sombong deh. Oh, aman hati saya. Ya, dah. Oh, hati itu terpengaruh sangat halus kok. Kami ingin bosannya membebaskan hawa nafsu. Diri kita dari hawa nafsu. Sehingga hal-hal semacam ini kami tegas. Jangan terima. Jangan urusan dengan keuang-uang. Bahkan kalau sudah ngasih uang kepada Anda, sudah tidak benar itu modelnya itu. Jangan Anda peduli. Jangan Anda ikuti. Jangan Anda dengar. Jangan terima kalau bisa. Kemudian, sebisa mungkin. Itu merusak hati Anda. Anda punya sesuatu yang halus dalam hati Anda. Dia sering memberi kepada Anda, mau tidak mau. Terbeli nanti pada akhirnya. Tapi, memilihlah dalam keadaan hati Anda merdeka. Tidak dibeli oleh dia. Anda merdeka. Coblos dia. Orang yang menurut Anda baik. Seperti pertanyaan selanjutnya. Baiklah mana? Pilihlah sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada Anda dari upaya Anda, ikhtiat Anda. Anda berusaha ingin tahu. 01, 02, 03, 04, 05. Anda pelajari. Di antara mereka, anggap saja, Ya Allah. Mana yang paling baik? Atau yang paling kurang baik? Yang paling tidak terlalu jelek? Itu siapa? Misalnya, Anda boleh memilih. Yang penting di saat Anda memilih, itu Anda membebaskan daripada kepentingan hawa nafsu Anda. Selesai. Kalau Anda berkata tidak kenal, jauh lebih enak di saat Anda tidak kenal. Kalau Anda kenal, gara-gara kenal pun sedikit bangga, langsung milih biarpun dia jahat. Mending tidak kenal. Kenal saja, susah, bahaya itu. Jadi, nanti caranya, malam pemilihan nanti, Anda mengadu kepada Allah. Jadikan malam berdikir saat itu. Malam istigharoh. Malam tahajud. Malam munajat. Kemudian setelah itu, besok paginya Anda pergi, sesuai dengan yang ada di benak Anda, Anda coblas. Sudah selesai. Yang penting Anda terbebas dari kepentingan hawa nafsu, bukan karena Anda mau dikasih proyek, bukan karena Anda dikasih duit, bukan karena paman Anda nyalonkan jadi DPR, bukan karena ponakan Anda, bukan, bukan itu. Anda coblas. Anda tidak dosa. Biarpun yang nongol adalah Abu Jahal. Anda tidak dosa. Yang penting, bebaskan diri Anda dari itu semuanya. Dan itu yang kami suruhkan hari ini. Yang kami suruhkan hari ini untuk itu. Bebas. Dan tidak perlu cacimaki. Ingat, seruan yang kami serukan beberapa waktu yang lalu adalah, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan mencaci calon pilihan orang lain. Sudah selesai. Anda pilih. Enak. Dan semuanya punya hati. Kalau hati Anda betul-betul hati yang bersih, hati yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu, Anda akan bisa memilih yang benar. Pasti. Tidak usah khawatir. Itu saja. Wallah alam diso'ala. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.